Laku jamret HP di Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, mampu dijerat ke warga, tepika antukna eta jamret teh di rempung. Eta kejadian teh karekam dina CCTV anu dipasang di sabuderen lingkungan warga. Nyaka sekitu laku lampah jamret HP di Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, anu karekam CCTV. Korban anu ngalawan ngabalukarken warga di sabuderenana ngabantuan ngajirat pelaku. Nalika kejadian, pelaku anuker memejehna markirken motorna di perumahan Purwa Indah, nite nanti kejauhan korban anuker lempang barinya penghapet, tului nyabet eta HP seharita. Korban langsung ngudag pelaku, tepika mampu nenggel pelaku, tului dibantuan keluarga sejen anu karekam kamera CCTV. Kejadiannya jam 11 siang, awalnya nuri teh lagi jalan, lagi jalan sendiri, HPnya disimpen di tangan kanan, terus ada yang lewat, jika ini bukan mau ngambil HP, soalnya lempeng aja, terus berhenti di situ, di dekat kondrakan, tiba-tiba ada yang cowoknya lari ke sana, ngambil HP nuri dari bawah di situ. Santai di rumah, cuman riwut di luar, ada jamret, ada jamret, saat keluar langsung, pas keluar udah dapet. Tadi korbannya tuh siapa sih Pak, ibu-ibu, anak-anak? Anak-anak SMA kelas 2. Kanit Polsek Margasi Hnembraken, neta kejadian teh karandapan, Pera Boburang, 24 November 2020, nalika kejadian korban dan ukir lempang, barinya peng HP teh di cirianku pelaku. Ada satu orang, dari keterangan pelaku, memang dia bermain sendiri pada saat melakukan kejadian atau perampasan handphone tersebut. Dia sedang lewat, bang, atau sudah merencanakan sebelumnya? Dari pengakuan pelaku ini, dia memang sedang lewat, dan kebetulan melihat korban dan berjalan sendiri di lokasi TKP tersebut. Tepi Kakiwari pelaku masih dipariksa petugas Satres Krimpol Sekmarga Asih. Kukituna pelaku keancem hukuman salapan tahun bui.